Hai auntie uncle, welcome back to my channel Nah di video kali ini Molly mau lahiran lagi nih Ini lahiran Molly yang kedua dan kali ini Dia tetap aja rempong lahirannya gak mau di kardus Nah itu udah keliatan, dia udah mulai jilat-jilat pantatnya So, tonton videonya sampai habis ya Nah ini aku coba masukin dia ke dalam kardus Tapi pasti deh gak mau, padahal kardusnya udah coba ditutupin Dan dia udah ngangak kayak gitu, padahal dia udah mau lahiran banget Tapi tetap ngotot, gak mau di kardus Kalau sisi mah dia bakal anteng, sudah diam, gak seribet kayak Molly ini Ketengah rumah, gak jelas loh mau klinik Ayo mau masuk kardus Pasti udah kayak gitu, udah ngos-ngosan Tapi gak mau masuk kardus, bingung juga maunya apa Dia memang kalau lahiran kayak gini nih Gue pindah sana Gak ngerti maunya apa Nah, nyempil disitu Astagfirullah Malah di bawah jemuran Boni Acting aja pura-pura jilatin Nakal Boni ini Ini kalau dilihat tuh pantatnya atau kelaminnya udah mulai keluar cairan Ini tandanya ketubannya sudah pecah dan gak lama lagi biasanya anaknya mulai keluar nih sudah Jadi aku bakal coba pindahin Molly ke dalam kardus Semoga aja dia gak rewel lagi buat keluar kardus Tuh Mau diam Kalau kardusnya gak dialasi Dan harus ditutup Jadi dia maunya lahiran itu gelap Gak suka ada cahaya Beda sama sisi gak rempong Kalau Molly ya sumpah rempong Nah, kan Mulai Nanti gak lama mau keluar lagi tuh Harus ditahan No No Situ aja Ya Orang udah mau lahiran loh Gak bisa diam Lihat Maunya Dikelonin sama sisi Astaga Manjanya Si urusin dulu Sisi temani dia dulu lahiran Dia maunya ada kamu Ayo Temani dulu Molly Tadi kamu mau ikut Nah, akhirnya ini Anaknya udah mulai keluar juga Dan ini sungsang Itu kelihatan itu Buntutnya yang keluar duluan Kasian banget liatnya Terus Kenapa ya Molly Kalau kamu sungsangnya dulu Ayo Kasiannya Tuh Ini Molly mulai ngejan lagi Dan posisinya sambil jongkok gitu Dia kalau ngejan yang sungsang gini Memang jongkok kayak gini Supaya mungkin lebih mudah Nah, ini Itu kelihatan tuh Kaki anaknya udah gelantungan di Belakangnya Tuh Bisa lihat gak teman-teman Itu anaknya udah ada di Kelaminnya Atau di pantatnya Itu udah keluar Tapi kepalanya kayaknya masih sangkut Nah, ini Dia keluar sendiri Mengeluarkan badannya sendiri Ya Tuhan Aduh Kesian banget Dan akhirnya ini udah keluar ya Tadi prosesnya itu ke stop Karena aku ke paus Si Molly Tiba-tiba loncat Dari kardus Jadi otomatis Video-nya berantakan Jadi aku cut Dan ini akhirnya udah keluar Aku bantu tarik juga Tadi Dan biasa Neneknya Ngebantuin Buat makan Placentanya Karena Molly ini Tipikal kucing yang gak terlalu doyan Makanin placenta Dia kayaknya makan sedikit aja Jadi sisi adalah Tim pembersih placenta Dan ini seperti biasa juga Yang aku lakuin Aku lap Yang fokus utama itu Di muka anaknya Karena ini anaknya sungsang Otomatis dia lemes Karena dia kelamaan Kediam di dalam Gitu kan Mungkin takutnya dia kemakan cairan Jadi Aku lap duluan mukanya Nah ini kelihatan Anaknya cuma diem Aja Gak tapi bergerak Semoga aja lah sehat Sisi juga gak terlalu Mau ngejilatin Dia cukup sampai Makan placenta aja Semoga Molly ini Mau buat Jilatin anaknya Karena sepengalaman aku Molly ini Kalau baru lahir gini Dia gak terlalu mau ngejilatin Kayak gini aja Dia cuma diem Aja Ngos-ngosan Kecapean Semoga aja Anaknya pinter Bisa cari nenennya sendiri Ini lahir anak yang kedua Dan yang kedua ini Gak sungsang Posisinya Kepalanya duluan yang keluar Kalau gak sungsang kayak gini Insya Allah aman Insya Allah Anaknya sehat Karena prosesnya cepat Kayak gitu Daripada yang sungsang itu Prosesnya lama banget Karena ngejannya Dia ngeluarinnya susah Tapi kalau yang gak sungsang Yang kepala duluan itu Dia sekali ngejan Itu langsung meluncur Tapi ini tetap Aku bakal harus bantu Dia buat Ditarikin placentanya keluar Karena Molly ngejannya Gak sampai placentanya keluar Jadi kesian Anaknya gak bisa gerak Kayak gitu Nah Kalau kayak gini Setelah placentanya keluar Begini Baru disuruh Molly makanin placentanya Semoga aja sih Dia mau Dan selanjutnya Kembali Aku harus segera Ngelap Muka anaknya Supaya Anaknya gak lemes Karena takutnya Anaknya kekurangan oksigen Kan Udah di luar Tapi masih ketutupan Selaput gitu Atau kemasukan air Jadi harus dilap Badannya Dan mukanya sih Yang utama Baru badan-badannya itu Sub indo by broth3rmax Karena Molly lagi-lagi gak mau makan placentanya Akhirnya aku masukkan sisi ke kardus Tim pembersih placenta Dan sisi lahap banget makanannya Sisi ini gak ngerti gimana Dia mungkin doyan kali ya Makan placenta Itu dipikir daging kali Atau gimana Aku gak paham Pokoknya dia cukup Sampai disitu aja Makanin placenta Motong tali pusatnya Terus ngejelat-jelatin Anaknya juga gak mau Habis itu udah deh Dia bakal pergi Kayak dia tau tugasnya Cuma cukup Sampai disitu aja Seperti biasa Sambil nunggu Kemungkinan dia mau lahiran lagi Aku kasih muli dulu cemilan Karena kesian Dia ngos-ngosan banget Kecapean Jadi aku kasih dia cemilan Nah ini ada neneknya Ini ikutan aja Dia tau banget sih Kalau orang lagi ngasih makanan Dia yang sibuk Ini Masih ada lagi gak Moll Mollie Kalau dipegang sih Kayaknya udah gak ada Ini Udah habis Sepertinya Anaknya kali ini Cuma dua aja Padahal perutnya Kayaknya gede Tapi ternyata Peranakannya Mollie Ini berarti kecil Jadi anaknya sedikit aja Dan ternyata Masih lahir lagi dong Anak ketiga Padahal udah sekitar Mungkin hampir satu jam Gak ada Dan aku pun udah siap-siap tidur FYE Dia lahiran ini Mulai jam 12 malam Dan ini Sudah jam setengah 3 subuh Belum selesai juga Ternyata Aku pikir udah selesai Ternyata Masih ada anak yang ketiga Gak tau ini Bakal jadi anak yang terakhir Atau masih bakal ada lagi Dan yang ketiga ini sih juga Keliatannya gak sungsang ya Aku tadi bener-bener Gak ngeliat prosesnya Karena udah posisi matiin lampu Udah mau tidur Tiba-tiba kok Dengar Mollie ini Gerusukan di dalam Kardus Ternyata anaknya Lahir lagi Anak yang ketiga ini juga Harus dilakuin hal yang sama Harus buru-buru dilap kepalanya Tapi ini Mollie agak ngalangin posisinya Jadi agak susah Dan juga kayaknya harus aku tarik juga nih Buat ngeluarin placentanya Karena Sepertinya placentanya belum keluar Anaknya gak bisa gerak sama sekali Anaknya kediam Nah bener kan Placentanya masih ada di dalam Jadi anaknya itu masih sangkut Jadi aku harus bantu ngeluarin Kalau gak kesian Anaknya gak bisa gerak Kasian Malah sakit dia Nah itu Mollie cuma sibuk ngejelat-jelatin aja Gak lanjut ngejen lagi Cocok banget sama Kayak sisi kelakuannya Kalau lahiran Sampai ngejen anaknya aja Udah Akhirnya udah bisa ketarik placentanya Dan Harus segera dilap-lapin anaknya Dan ini ngelapnya pelan-pelan aja ya Jangan kuat-kuat Dan juga lapnya pake tisu kering ya Teman-teman Bukan tisu basah Karena kan Tujuannya untuk mengeringkan badannya Jadi jangan pake tisu basah Kasian Malah dia kebasan dan kedinginan jadinya Dan lagi-lagi Mollie tetap gak mau makan placenta anaknya deh Yang kali ini Sepertinya aku harus tetap Masukkan sisi lagi ke kardus Padahal sisi udah aku kandangin Udah aku kurung bareng anak-anaknya Tapi karena kayaknya butuh ini Sisi bakal aku keluarin lagi deh dulu Terpaksa panggil lagi neneknya Supaya makanin placenta Karena Mollie gak doyan Daripada bikin kerjaan Harus ngebuntingin Nah Abis deh Bentar aja Kalau ada model aman Thank you Sisi Tadi kirain Anaknya cuma dua Ternyata Masih ada lagi Satu lagi Ini gak tau nih masih ada lagi gak mal Sudah subuh ini mal Aku mau kerja Sepertinya untuk kali ini Bener-bener anaknya cuma sampai tiga aja Karena Mollie udah gak ngos-ngosan lagi Udah lebih tenang Berarti kayaknya udah gak bakal ada Lahir lagi anaknya Kalau gitu Sampai disini aja dulu Video lahiran Mollie kali ini Aku mau lanjut tidur dulu Karena ini bener-bener udah subuh Udah mau setengah 4 pagi Dan besok pagi harus kerja Dan sampai ketemu di video berikutnya ya Teman-teman Bye-bye Sampai jumpa